Tim gabungan Satreskrim Polres Banyuasin, Denpom 2, 4 Palembang, dan Polsek Rambutan mendatangi lokasi yang diduga tempat penampungan BBM ilegal, lokasi berada Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Kapolres Banyuasin AKBP Imam Safi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Kedukan terdapat tempat penampungan BBM ilegal, diduga BBM berasal dari sulingan masyarakat Kabupaten Musi, Banyuasin. Setelah mendapat informasi tersebut, Kapolres Banyuasin membentuk tim gabungan yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Banyuasin AKP Hari Dinar untuk melakukan penindakan. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 2.30 sore, tim gabungan meluncur ke lokasi tempat penampungan BBM ilegal tersebut. Tim gabungan mendapati sebuah bangunan temporari beratapkan tenda terpal dan sebagian di dindingnya menggunakan seng yang mana di dalam tenda tersebut ditemukan BBM ilegal sebanyak 17 baby tank, diduga berasal dari sulingan tradisional masyarakat Kabupaten Musi, Banyuasin dan sekitarnya. Namun pada saat tim gabungan tiba di lokasi, tim tidak menemukan adanya pemilik maupun penjaga gudang BBM ilegal di sana. Untuk kepentingan penyidikan, tim gabungan kemudian melakukan pengamanan lokasi dengan memasang garis polisi. Langkah selanjutnya Satreskrim Polres Banyuasin berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan penyedotan terhadap BBM yang ada di lokasi dan menyerahkan BBM ilegal tersebut untuk diamankan guna mencegahan terjadinya kebakaran yang dapat membahayakan kesalamatan warga di sekitar. Dari Banyuasin, Joni Karbot melaporkan. Terima kasih telah menonton!